Hai guys, jumpa kembali dengan emak disini Kali ini emak akan ajak kalian jalan-jalan di kota Cirebon Tapi sebelumnya emak ingatkan agar kalian untuk subscribe channel emak ini ya Untuk mengikuti vlog-vlog emak lainnya yang bermanfaat Pagi ini emak akan ajak kalian cari sarapan salah satu kuliner legendaris di kota Cirebon Kuliner apakah itu? Oke, simak aja terus vlog emak ini sambil kalian lihat-lihat salah satu sisi wilayah kota Cirebon Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hai guys, kita mau nyampe letaknya di samping gerbang pelabuhan Cirebon Kemudian kita bela kiri, disitu ada papan nama kecil yang menunjuk ke arah lokasi yang akan kita tuju Kemudian carilah parkir yang nyaman Iya, nasi jamblang pelabuhan haja sumar nih Jangan bayangkan sebuah restoran ya guys Akses masuknya tersembunyi dan terselip di balik kapura pelabuhan Saat memasuki lokasi, kita disambut oleh para seniman jalanan yang meramaikan suasana disitu Langsung ke meja saji guys, silahkan memilih menu kesukaan kalian Nasi jamblang adalah salah satu kuliner khas masyarakat Cirebon Kekasannya adalah nasi yang dibungkus dengan daun jati dan berukuran kecil atau mini Dilengkapi dengan lauk pau yang beraneka rupa Dan mempunyai cita rasa khas tersendiri Raja Sumarni, perintis NJB atau nasi jamblang pelabuhan ini menjaga langsung di kasir Beliau berjualan dari pukul 6 pagi sampai dengan 3 sore Paling enak datang ke sini tuh pukul 10 pagi Karena masakannya sudah lengkap dan sudah matang semuanya Jadi jam padat pengunjungnya mulai pukul 10 pagi sampai lewat jam makan siang Ini menu khas semuanya guys Ya pergedelnya, tempenya, balakutaknya, dan lain-lain Kalau kalian pas kecerbon kalian jangan lewatkan nasi jamblang Oh ini belum dihitung ya? Ini baru 4 ini Nggak, nggak, nggak Nggak, 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 nggak Nggak, 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 nggak Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.